Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Pak Agung. Perkenalkan, nama saya Maria Renjiremi, 158-2035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan daerah pengaliran sungai Cacaban di Tegal, Jawa Tengah untuk keperluan mata kuliah pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Selanjutnya, Kali Cacaban merupakan sebuah sungai yang terletak di Kabupaten Tegal, di Jawa Tengah, Indonesia, dengan panjang sungai utama sepanjang 7,03 km dari selatan ke utara dan mempunyai hulu di daerah perbukitan Sipenskrid, itu sekitar 600 meter dari permukaan laut di desa Padasari, kecepatan Jaca Negara, dan bermuara di Laut Jawa di utara dekat perbatasan kecepatan Suradadi dan kecepatan Kramat. Bagian hulu sungai Cacaban ini memiliki besuatu bendungan yang bernama Waduk Cacaban. Berikut merupakan tampilan dari Google Maps terhadap Kali Cacaban, yaitu yang ada di bagian sini. Selanjutnya, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh Kali Cacaban ini. Jadi, Kali Cacaban ini sebenarnya pada awal itu digunakan untuk pengendali banjir, juga untuk menampung air, dan juga untuk irigasi. Namun, masalah yang dihadapi adalah pada tahun 2001, penyusutan Kali Cacaban itu sudah sekitar hampir 50%, yang mana itu merupakan kondisi yang mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan karena sangat besarnya jumlah sedimentasi per tahun yang dialami oleh Waduk Cacaban. Bisa kita lihat bahwa di artikel yang saya lihat dari internet, seharusnya normalnya itu tingkat sedimentasi hanya sekitar 1-2 mm per tahun per meter squared atau meter area. Namun, yang menjadi masalah adalah peningkatannya itu sudah sekitar 8 mm per tahun per squared. Dan itu apabila dikali dengan 50 tahun, itu sudah sangat besar. Nah, selanjutnya, karena sedimentasi yang tinggi, sehingga Waduk itu mengalami penyusutan atau pendangkalan. Sehingga kapasitas Waduk dan usia Waduknya sangat berkurang dari desain awalnya. Hal ini bisa terjadi kenapa? Karena adanya penggundulan hutan di daerah Hulu, di Hulu Kali Cacaban itu sendiri. Sehingga peningkatan erosi terjadi di bagian Hulu, dan akhirnya sedimentasi semakin besar di bagian Waduk. Dan ini memperkecil Waduk tersebut. Nah, solusi teknis yang dapat saya tawarkan adalah yang pertama adalah reboisasi. Perlu dilakukan reboisasi untuk menurunkan tingkat erosi pada bagian Hulu Sungai Kali Cacaban dan juga untuk mengurangi sedimentasi pada bagian hilir. Nah, dengan demikian, apabila sudah berkurang sedimentasinya dan sudah berkurang erosinya di Hulu, kapasitas Waduk dapat mengalami perpanjangan umur lah istilahnya. Sehingga tidak perlu dilakukan penggalian yang sebagaimana mahal atau sebagaimana sulitnya, karena penengkalannya berjalan dengan lambat. Tidak cepat sekarang apabila sudah dilakukan reboisasi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah karena memang ini kondisinya reboisasi itu menunggu waktu yang lama, memerlukan waktu yang lama untuk solusi cepatnya adalah untuk membangun embung tambahan. Nah, jadi pemerintah daerah Waduk Cacaban itu di daerah sekitar Tegal, Jawa Tengah, itu sudah memerintahkan pengurus-pengurus Waduk Cacaban itu untuk di BBWS-nya ya, di BBWS bagian sana, sudah memerintahkan untuk membangun embung tambahan untuk suplesi debit air di Waduk Cacaban. Nah, itu diperintahkannya dibangun pada Kecamatan Kedung Banteng. Hal ini sudah direkomendasikan oleh pemerintah setempat, juga untuk bukan hanya untuk pengendalian banjir, tapi juga untuk menyimpan air untuk masa-masa kering atau di masa-masa musim kemarau, sehingga tidak terjadi kekeringan, yang sedemikian rupa. Nah, berikut juga merupakan solusi non-teknis yang dapat saya tawarkan. Yang pertama, dengan analisis dispersonality. Nah, kita bisa menempatkan orang-orang dengan kemampuan tertentu, dengan sifat tertentu, yaitu pada dispersonality ini yang diperkenalkan oleh seorang psikolog dari Amerika, yaitu ada dominance, influencing, stabilizing, dan cautious. Jadi, untuk orang-orang pada dominance bisa kita tempatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang memang didesain, di mana mereka harus memimpin. Jadi, untuk memimpin proyek dari pembangunan embung dan segala macamnya, dan mereka juga harus di-equip, harus diberikan pendidikan dan kajian yang baik untuk bagaimana secara menyelesaikan masalah dengan baik. Selanjutnya adalah influencing. Influencing ini orang yang harus bisa outgoing dan bisa berkomunikasi dengan rakyat. Sehingga kita bisa menempatkan orang-orang dari orang-orang yang mempunyai kecenderungan untuk influence untuk memberitakan, memflorkan pemberitahuan tentang pembangunan ini, pentingnya reboisasi dan pembangunan embung ke masyarakat. Nah, selanjutnya ada orang yang stabilis, yaitu orang yang mungkin sedikit tertutup, tapi pada satu sisi lain juga people-oriented. Sehingga orang ini bisa melayani orang lain dengan baik, tapi dia juga adalah orang yang penaat. Selanjutnya, kita bisa menempatkan mereka pada sebagai pekerja-pekerja atau eksekutor dari pelaksanaan pembangunan embung untuk agar dapat dilakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, selanjutnya juga adalah orang yang sangat task-oriented, tapi juga tertutup. Nah, berikut mereka adalah orang-orang yang cukup kritis, sehingga mereka dapat ditempatkan di pekerjaan-pekerjaan konsultan. Nah, analisis disk ini merupakan salah satu analisis yang baik untuk menempatkan orang-orang sebagaimana mereka itu ditempatkan di bagian-bagian pekerjaannya. Dan selanjutnya, yaitu ada teori of plan behavior yang dapat diaplikasikan dalam memperhitungan reaksi masyarakat terhadap pembangunan. Nah, dari teori of plan behavior ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang, ada sesuatu koneksi atau hubungan-hubungan tertentu yang berhubungan dengan perbuatan atau istilahnya kecenderungan orang untuk perbuat sesuatu. Yaitu pertamanya ada intensi, dan intensi ini terdiri dari sikap terhadap behavior, sikap terhadap suatu perlakuan, terus dengan norma yang berlaku, juga pengendalian behavior atau pengendalian perlakuan yang dapat dilihat. Nah, ini akan membentuk intensi, dan selanjutnya membentuk behavior. Nah, ini bisa kita pelajari dalam masyarakat supaya mereka bisa menerima secara psikologis dalam pembangunan-pembangunan yang harus dilakukan di daerah Tegal. Selanjutnya juga, sosial non-teknisnya yang dapat dilakukan adalah SWOT analysis. SWOT analysis ini adalah analisis strength, weakness, opportunities, and threats. Ini dapat dilakukan untuk kita bisa mengetahui apakah pembangunan embung ini bisa dilakukan atau bagus dilakukan atau baik dilakukan, atau tidak. Atau lebih baik dilakukan di tempat yang lain, atau mungkin dalam bentuk yang lain, mungkin tidak harus embung, atau mungkin hanya cukup dry nasa, atau sebagaimana. Nah, kita menggunakan SWOT analysis ini. Nah, ini kita juga mesti melihat pada ACID LACOM ya. Yaitu ada bagian land acquisition-nya juga, sama survei dan semacamnya gitu. Nah, next. Nah, jadi kalau misalnya kita juga mempunyai posisi yang cukup tinggi untuk melegalkan hukum, Nah, kira-kira gagasan yang diperlukan adalah, yang perlukan diberikan adalah untuk yang pertama menyusun pemantauan kebijakan, lalu juga investasi dalam infrastruktur, juga untuk mengatur dalam penggunaan air, perlindungan lingkungan, penelitian dan pendidikan, kerjasama regional antara pemerintah daerah, juga mungkin bisa juga ke pemerintah pusat. Nah, selanjutnya penanganan polusi air, pengembangan sumber air alternatif, selain dari tadi Waduk Ceseban, dan juga bisa juga pemberdayaan masyarakat di sekitar, dan yang paling terakhir adalah evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Nah, berikut merupakan saran saya dalam pemberian gagasan apabila memang bisa menjadi anggota DPR. Nah, selanjutnya, marilah kita juga sama-sama bekerjasama dan berdoa, dan minta pertolongan Tuhan agar permasalahan sumber daya air di Indonesia bisa sesuai dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.